Kenyataan akan kekekalan, tidak akan membuat kita takut kepada kematian. Selamat malam Bapak Ibu Serai yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali hadir bersama dengan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Malam ini kita akan berbicara tentang sebuah kesatuan yang intim yang terambil dari Galatia Pasal yang kelima ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi malam hari ini kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya bersama dengan anggota keluarga kami lainnya. Dan setiap kami boleh Tuhan terangi dengan kuasa roh kudus dan pribadimu yang agung itu. Sehingga kami memahami dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan berkati kami dengan kepercayaan bahwa hanya satu-satunya otoritas tertinggi dalam kehidupan kami yaitu kebenaran firman Tuhan. Berkati hambamu yang sangat terbatas ini untuk menyampaikannya bagi kami semua. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Serah kalau kita memperhatikan dalam kerjanya lama, kita bisa melihat bagaimana umat Allah menyaksikan segala pekerjaan Allah. Mereka bisa melihat bagaimana roh Allah memimpin mereka di padang gurun, mengurapi para nabi, memenuhi baik Allah, dan memberi kekuatan kepada para raja. Dan mereka memahami kuasa roh kudus adalah sebuah fenomena belakang, dan bukan cara hidup. Karena mereka percaya cara hidup mereka ditentukan dari hukum Musa. Dan kalau kita perhatikan, meskipun hukum-hukum Musa memberi panduan yang sangat lengkap, tetapi kenyataannya tidak pernah memberikan hubungan yang lengkap. Dan Bapak Ibu Saudara, semua itu berubah ketika Yesus naik ke sorga. Hukum-hukum yang ditulis di awalnya di antara loh batu, kini tertulis di dalam setiap hati manusia. Dan sang penulis adalah Allah sendiri, nafas yang maha kuasa itu sendiri. Sama seperti Allah mengembuskan nafas kepada Adam yang pertama, dia juga mengembuskan nafasnya kepada mereka yang percaya kepada Adam kedua, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang unik dan luar biasa yang tidak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Bahwa daging yang terbuat dari debu yang ditakdirkan akan kembalik menjadi debu, kini didiami oleh sang maha kuasa. Menjadi tempat tinggal yang kudus. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan Allah yang maha kudus kini tinggal dalam benjana yang sangat manusiawi. Bait Allah dari batu, kini menjadi bait Allah dari daging. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah prototipenya. Dia adalah definisi yang sesungguhnya dari bait Allah di muka bumi ini. Dan ketika kenaikannya, apa yang tersisa dari bait Allah di muka bumi ini? Apakah itu bangunan di Sion dengan segala selubung yang compang-camping dan penjaganya yang buta secara rohani? Tentu tidak. Allah membutuhkan hunian yang lebih baik, yaitu kita. Kita tidak pernah tahu bahwa kema suci dan bait Allah di masa lalu adalah gambaran dari Yesus itu sendiri. Dan blueprint atau cetak biru dari manusia, kita yang gugup sekaligus jatuh cinta kepada dia. Bertanya apakah Allah dalam mimpian kita, apakah dia akan memperhatikan kita? Dan kita mendapati kini dia bersatu dengan kita dalam sebuah hubungan yang sangat intim. Melebihi semua hal yang bisa dirasakan dan dialami oleh manusia. Inilah kisah cinta terbesar yang pernah kita alami sebagai manusia di muka bumi ini. Pertanyaan bagi kita dan Bapak Ibu Sarah semua, apakah kita menyandari, apakah hubungan dengan Allah membuat kita nyaman atau semakin menjauh? Kalau demikian Bapak Ibu Sarah keadaannya, mari kita kembali ke awal. Mengingat betapa sungguh menakjubkannya bagaimana Allah berdiam di dalam diri kita. Bukankah ini sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebagai manusia yang fana? Edwin Head berkata, Napasilah aku, napas Allah. Itu yang dilakukan Kristus ketika di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ya di yang ke-19 dan 20, bagaimana ia mengambusi murid-muridnya dengan roh kudus. Dan itu juga dilakukannya kepada kita semua. Amin, kita berdoa. Bapak Surgawi kami mengucap syukur malam hari ini kami diingatkan kembali betapa luar biasanya karya penembusanmu dalam kehidupan kami yang memampukan kami dihembusi nafas Allah. Nafas roh kudus dan roh kudus yang berdiam dalam hidup kami. Dengan segala sesuatu yang tidak pernah bisa kami bayangkan betapa tubuh kami yang penuh dengan kecemaran ini. Tuhan memampukannya untuk menjadi tempat di mana roh kudus berdiam Tentu kami rindu dan dimampukan untuk terus memiliki hubungan yang intim dengan engkau sebagaimana yang Tuhan nyatakan karena itu Tuhan kami rindu mengingat bahkan juga merenungkan dan terus memiliki hubungan yang intim dan mesra dengan engkau roh kudus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin